Al-Fatihah Bab yang kedelapan Kitab Fadlul Islam Karya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala Masih pada pembahasan bab Bahwasannya perbuatan bedah itu lebih parah daripada Perbuatan dosa besar Dan bedah itu adalah Hal baru yang diambil oleh seseorang Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT Yang tidak ada contohnya Dari Nabi SAW Ada pun perbuatan dosa besar Ini hal yang dia sudah ma'ruf Dan orang menyadarinya Dia melakukannya ini adalah perbuatan dosa besar Tidak ada yang meyakini Ini adalah sebuah metode pendekatan diri kepada Allah SWT Oleh karena itu Dosa besar masih lebih ringan daripada perbuatan bedah Karena orang yang melakukan dosa besar Tidak meyakininya sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT Dan pelakunya pun tidak menjadikannya sebagai Hal yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Ada pun bedah ini dianggap sesuatu yang masih bagian dari agama Islam Islam masih butuh penyempurnaan Kemudian pelakunya Menganggap itu adalah bagian dari agama Untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT Dari jarir bahasanya ada seorang laki-laki yang Dia sedekah dengan sedekah Kemudian orang-orang mengikuti sedekahnya orang ini Maka Nabi pun memuji orang ini Siapa yang ngasih contoh baik dalam Islam itu Maka dia akan mendapatkan pahalanya Dan pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan yang dia contohkan tadi Tanpa kurang sedikit pun sama sekali Siapa yang melakukan Memberikan contoh Yang jelek di dalam agama Islam Maka dia menanggung dosanya Dan dosa orang yang mengikutinya Mencontohnya Sampai hari kiamat lengkap tanpa berkurang sedikit pun Berarti orang sekarang yang memberikan contoh yang jelek Atau contoh bedah kepada manusia Berarti berbahaya atau tidak berbahaya sekali Karena kan orang yang berbuat bedah itu Maka dosanya itu sempurna Lengkap total Tidak hanya sebagian Tapi semuanya dia tanggung Dia tanggung dosanya orang-orang yang Mengerjakan bedah lewat ajaran dia Beda sama perbuatan dosa Tidak akan ditanggung Totalitas tidak Hanya sebagiannya saja Berarti disini Bedah lebih parah daripada Perbuatan dosa Dosa besar Kemudian yang terakhir Dan yang semisal dengan ini Dari hadis Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Yang lafadnya isinya Siapa yang mengajak kepada Kebaikan atau petunjuk Kemudian dilanjutkan hadisnya Siapa yang mengajak Kepada kesesatan Berarti ini dua sisi yang berbeda Yang mengajak kepada kebaikan Maka dia dapat bahaya kebaikan Tanpa berkurang sedikitpun Orang yang mengajak kepada keburukan Ajaran baru Maka dia menanggungnya Tanpa ada berkurang sedikitpun Nah sekarang perbuatan maksiat Atau dosa besar Mungkin tidak mengajak orang itu Yang mengajak itu setan tau Tapi orang manusia yang waras Mengajak kepada perbuatan maksiat Itu mikir-mikir Dan dia tidak akan meyakini perbuatan yang Berkah perbuatan yang Bisa dipakai mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak menanggung dosa totalitas Tapi betah tanggung semuanya Totalitas dia akan menanggungnya Sehingga disini Dosa Betah Itu lebih parah Dan lebih berbahaya Daripada dosa Dosa besar Sehingga wajib kita tinggalkan Dalam rangka kita Masuk ke dalam Islam Secara kafah Totalitas Tidak akan bisa Tanpa apa Kita tinggalkan Betah-betah Berbagai macam Corak Dan modelnya Dan jenis-jenisnya Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton